Pertama, kalau kalian lihat di bukunya, di subab 13.1, kita belajar untuk menentukan komposisi keadaan dia waktu kestimbangan, yang di subab 13.1. Di subab 13.3, kita akan belajar mengenai menentukan komposisi keadaan kestimbangan K. Nah, kalau di sini kita lihat, misalnya di ekosien 13.1, A, 13.1, B, jadi dia itu bisa mencari konstan kestimbangan dari energi Gibbs. Saya menurut kalian ingat, yang kalian cari di sini adalah energi Gibbs ketika, sorry, K yang kalian dapatkan adalah K ketika suhu yang sama dengan energi Gibbs yang kalian miliki. Nah, tapi secara umumnya, kalau kalian lihat di buku ini, di appendix-nya, yang kita ketahui itu Gibbs-nya ketika keadaan normal atau 29.8 Kelvin. Nah, karena itu, kalau kita mencari K pada suhu tertentu, kita harus mencarinya, caranya itu dengan hubungan dengan yang K yang kita ketahui suhunya tadi, yang suhu normalnya. Nah, itu ada berbagai cara, kayak contohnya di ekosien 13.15, itu pada ekosien Vanhoef, yang bagaimana kita bisa mencari nilai K pada suhu tertentu, tetapi yang diperlukan di sini adalah, hanya misalkan pakai kalau misalnya delta H-nya itu independen terhadap suhu, jadi tidak dipengaruhi oleh fungsi suhu. Itu buat yang 13.15. Pertama, kalian juga bisa pakai di ekosien 13.18, itu lebih panjang, karena dia itu dependen terhadap suhu, delta H-nya. Jadi, delta H-nya dipengaruhi oleh perubahan suhu. Terus, juga kalian bisa pakai di ekosien 13.20, itu cuma dia itu membaginya, jadi dari K0, K1, K2, yang kalian cari satu-satu, dapet K-nya. Nah, di sini juga, kalian juga mungkin bisa pakai di feature 13.2, tapi ini jika kalian sudah tahu reaksinya, maksudnya reaksinya itu ada di feature ini, kalian bisa langsung pakai, jadi kalian tahu kan reaksinya apa, kalian tahu suhunya berapa, kalian bisa pakai feature ini buat kalian cari K-nya berapa. Nah, yang di sini itu, kenapa kalian perlu menghitung K? Biasanya itu digunakan buat kita itu menghitung komposisi dia, komposisi setiap komponennya ketika kesimbangannya. Jadi, kalian lihat di subab 13.6, dia itu ada hubungan antara K-nya tadi dengan komposisi. Sebenarnya, kalian ada yang gas, ada yang liquid, itu beda. Yang gas pun ada yang buat lorutan ideal, ada yang buat gas ideal, juga beda. Terus, kalau buat yang liquid, kalau pas tahunku, seingatku, itu memang jarang, kalau nggak salah, nggak keluar juga, tapi memang diajari, tapi waktu ujian juga nggak keluar. Tapi ya, kalian coba baca-baca lagi mengenai yang liquid. Terus, ya sudah. Jadi, intinya di subab 13 ini, kita cuma menghitung K, yang dimana kita menghitung K itu umumnya kita cuma tahu K-nya ketika dari suhu normal, kita harus mengubahnya ke suhu yang kita, suhu tertentu itu, lalu dari K yang kita ketahui, kita bisa menghitung G-nya atau komposisi mol-nya pada saat kesimbangan. Oke, itu saja buat yang subab 13. Nah, buat sekarang, kita akan membahas beberapa problem dari subab 13 ini. Nah, yang pertama yang kita membahas itu adalah problem 13-12. Nah, di sini, kita diharuskan buat menghitung K ketika suhunya itu 650 dracius atau 923 kelvin dengan reaksinya itu sudah ada. Nah, ini kita suruh menghitung G-nya betul berapa. Terus juga, kalau misalnya tekanannya dikali 2, apa yang terjadi? Dan juga memberitahu kalau asumsikan gas. Jadi, ofisnya nggak susah. Nah, jadi pertama, kalian dari reaksinya itu, dari reaksinya itu, kalian cek dulu apakah reaksinya itu sudah setara atau nggak. Nah, ini penting, karena kalau kalian nggak setara, ya, maksudnya nanti kalian masalah MRS-nya ini bakalan berbeda, kan? Jadi, kalian udah cek dulu apakah sudah setara atau belum. Kalau sudah setara, ya kalian kayak MRS biasa. Di sini kita juga tahu kalau dia itu keadaan awalnya epimolar, berarti ya di sini kita bilang aja 1 mol, 1 mol, biar lebih tampang. Lalu buat yang reaksinya, kita pakai epsilon, atau mungkin kalau biasanya di NMP itu pakai C ya, simpulnya itu. Ya, itu mirip-mirip sama aja. Kalau kita dapat sisanya itu sekian. Ini kita bikin dulu persamaan ya buat yang komposisi tiap mol-nya, waktu dikestimbangan itu gimana, ini berapa. Oke, nah, kalau kalian juga di sini, terutama di 13.1 tadi, sebab 13.1, ini kalian bakalan nemu kayak V ini. Nah, V ini adalah koefisiennya. Jadi, kalau misalnya dia reaktan, bari dia minus, kalau dia produk, bari dia plus. Jadi, kalau yang di N2 ini minus 1, kalau yang di N2 itu plus 2. Nah, seperti biasa, kalian lihat dulu apa yang bisa kalian ketahui, yang dari aku bilang, kita pasti menghitungnya itu dari keadaan normalnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita pakai direksion 13.11a, kita bisa dapat K-nya, jadi kita akan membutuhkan delta Gips-nya. Ya, kita hitung dulu delta Gips-nya, kita lihat di appendix untuk masing-masing komponennya, kita dapatkan delta G-nya berapa, sekian gini. lalu kita menghitung K-nya. Kita mendapatkan K segini. Nah, yang di sini aku coba mengerjakannya itu pakai ketika delta H-nya itu independen terhadap suhu. Jadi, langsung pakai yang rumus Panhoff, Panhoff equation, yang bisa dibilangin yang rumus yang paling gampang, buat bentukan K pada suhu tertentu. Nah, di sini kita buat delta H, berarti kita cari dulu delta H-nya untuk keadaan normal. Lalu kita hitung K-nya dia itu berapa ketika suhunya 923 Kelvin. Terus kalau sudah, kita butuh menghitung Y-nya masing-masing. Jadi, sudah ada juga antara yang sudah tunjukin juga, yang aku bacain, relasi antara K dengan Y. Ini dari 13.28, karena G-nya itu dari gas ideal. Kalau G-nya itu lortak ideal, bakal beda lagi. Lalu, nah, kita coba yang waktu keadaan normal dulu. Karena kita nggak tahu P-nya, P akhirnya itu bagaimana, apakah dia berubah atau nggak, berarti kan keadaan normal, kita harus saja tidak mengalami perubahan, berarti P sama dengan P0-nya. Dari persamaan ini, eh ya, buat yang P, yang belum tahu, P itu sama seperti sigma, cuma bedanya dia itu dalam bentuk kali. Jadi, kayak gini kan bentuknya. Nah, atau mungkin kalau kalian masalah bingung, masalah pembacaan ini itu bagaimana, masalah P-nya, terus Y pangkat P itu bagaimana, ya gampangannya gini, ini kayak kimia biasa, kalau K itu pasti produk pereaktan. Tapi kalau misalnya produk, kalau kalian lihat, kalau koefisiennya itu, dia memiliki koefisien, berarti dia terus jadi pangkatnya. Nah, kalau CHN ini kan, dia koefisiennya 2A, makanya dia pakai pangkat 2. Kayak gitu. Terus kalau di sini, kalian lihat itu ada P per P0, pangkat min P. Nah, P di sini itu V total ya. Jadi, kayak kita harus menghitung V totalnya dulu. Ini kan, kita menghitung V totalnya itu, CHN-nya kan 2, terus C22-1, N2-1 berarti P-nya ini 0. Oke. Jadi, kita menghitung ini yang organ normal biasa. Kita masukkan Y-Y-nya tadi yang kita cari di awal kan. Terus kita berguna buat nyari Epsilon-nya. Nah, ini karena beruntung, karena persamaannya simple, jadi kita bisa mengcederanakannya, tinggal kita hitung aja, kita solve. Terkadang kalau misalnya persamaannya agak ribet, itu kita sampai harus mengotak-ngatiknya lagi. Ya, serangku sebaiknya kalian mengotak-ngatik sesimpel mungkin. Kalau bisa, kalian mengotak-ngatik itu setidaknya ya, itu kalian bisa dapat sampai Epsilon pangkat 3 lah. Kenapa? Karena kalau misalnya ada itu pangkat 3, kan kalian masih bisa pakai kalkulator, pakai persamaan equation itu, buat mencari Epsilon masing-masing. Kalau lebih dari itu kan, kalian kesusahan. Atau sebenarnya kalian bisa pakai solve, tapi perlu kalian ingat, solve itu kalian coba bisa mendapatkan satu data. Jadi, kalian harus otak-ngatik, kalian harus mencoba-nyoba mana yang kira-kira kalian dapatkan Epsilon yang cocok. Tapi kalau kalian ingin mencari Epsilon-nya, kalian berarti harus memfaktorkannya masing-masing. Terkadang, kalau emang nggak bisa, ya berarti kalian harus pakai cara numerik. Entah itu kalian mau pakai D-section lah, kalian mau pakai regulasi falsi atau apapun itu. Cuma kalau saranku, paling enak sih kalau pakai numerik itu, pakai second. Jadi itu paling cepat dan juga nggak terlalu ribet juga. Nah, kalian dapat Epsilon-nya itu sekian. Terus di sini aku juga mengetung buat yang waktu disolongan, minta waktu tekanannya itu dua kalinya ya. Bukan dua kalinya. Karena kita melihat V-nya itu 0, berarti kan karena persamaan ini sama persis. Yaudah lah, nggak usah dihitung, pasti Epsilon-nya juga sama. Terus kita menghitung Y-nya masing-masing yang kita dapat tadi yang masih dalam fungsi Epsilon itu. Kita masuk-masukkan, kita dapat Y-nya itu sekian. Sudah. Jadi ini buat jawabannya. Oke, itu buat yang 13-12. Terus ada pertanyaan? So, ini. Kok mau nanya, itu P 0 sama P dari soal apa gimana ya, Kok? Biasanya itu diberitahu sih. Jadi kayak ketika dia itu bereaksi itu, dia itu tekanannya itu naik berapa kalinya atau segala macamnya diberitahu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, berarti ya, anggap aja dia itu nggak berubah tekanannya, jadi ya satu aja gitu. Oh, jadi bisa satu pekat berapapun kan nggak ngefek ke-kotop satu. Kalau misalnya emang kalau nggak ada normal, nggak satu-satu gini ya nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya dari kanan-kan kekanannya kali 2, berarti harusnya berubah. Tapi ya karena ini V-nya ketepaan juga 0, yaudah nggak ada masalah juga. Sama aja. Thank you, Kok. Yuk. Kalau dinaikin, Pak. Oh, dikit. Dinaikin. Lagi-lagi ke Delta G-nya. Mau nanya, itu kan Delta G yang 298, tapi di suhunya, di soalnya kan itu 650. Itu kita nggak harus cari dulu, Kak. Delta G yang 650. Nah, itu. Jadi, kalian kan cuma tahu yang 298. Berarti kan di situ kan dapat K-nya, ini K ini ya, itu K ketika suhunya 298. Iya. Nah, kita kan diminta itu 650 Celsius atau 923 Kelvin. Kita cari K yang baru. Nah, ini. Pakai equation 1315. Jadi, kita menghubungkan. Kita menghubungkan. Ini kayak question ini itu kita pakai kalau misalnya kita tahu K pada suhu tertentu, 298 karena kita tahu, kita ingin mencari K di suhu yang lain. Kita pakai persamaan ini. Kok itu sama, Kak? Kayak yang sampel 134. Tapi, caranya beda. Itu kalau misalnya dipakai cara ini, ini sama ya. 14 itu. 14 itu pakai yang panjang. Yang pakai CP itu ya, Sar? yang panjang itu loh. Oh, ya. Bentar, bentar. Itu sebenarnya sama. Cuma bedanya adalah kalau yang di sini, dia itu delta H-nya independen terhadap suhu. Jadi, delta H-nya itu tidak terpengaruhi dengan suhu. Kalau yang kamu tadi itu, yang kamu bilang, itu delta H-nya terpengaruhi oleh suhunya. Ya, bisa dibilang sebenarnya ini tidak terlalu akurat sih. Tapi, kalau kayak emang dimintanya, oh, delta H-nya independen terhadap suhu, yaudah kan pakai ini saja. Tidak usah pakai yang sesuatu. Berarti di sini itu butuh CP. Oke, oke. Siap. Oke, ini buat yang problem ini 1318. Ini sama. Itu ada persamaan yang gini. Raksinya gini. Jangan lupa kalian setara-in dulu apakah sudah setara atau enggak. Nah, yang berbeda di sini adalah dia itu bilang kalau misalnya di sini itu ada steam. Nah, steam ini dia itu tidak tidak bereaksi. Tapi, dia itu bakalan mempengaruhi apa ya, kestimbangan itu bakalan terpengaruhi. Kalau karena di sini itu apa ya, mole totalnya itu bakalan terpengaruhi oleh mole steam-nya kan. Nah, kayaknya itu kalau kita ngitung sigma N atau mole total ketika dia itu kestimbangan itu sisa-sisanya ini yaitu ini ketambahan S ketambahan steam atau S-nya aku mole steam ya maksudnya. Nah, jadi kalau komposisinya itu seperti ini YA, YB, YT juga ada YF juga. Oke. Terus, yang di soal ini kita enggak tahu kayak dia itu mole-nya berapa ya kita basis-basis aja. Kalau dia itu satu-satu mol diberitahu juga kalau komposisi dari B dan C-nya buta Dien buta Diennya sebenarnya buta Diennya yang saya beritahu sih ya kan. Ya buta Diennya diberitahu kalau dia itu 0,1. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini buta Dien dan H2 ya kan setara ya. jadi kan setara berarti komposisi B dan komposisi C atau buta Dien dan H2 ini lah kalian sama 0,1 oke. Dan ini kalian tulis dulu aja kan ini kalian enggak usah digubung lagi. Nah, terus ini sama kayak yang tadi kita perlu menghitung K-nya pada suhu 950 Kelvin. Nah, di sini kayak tadi ngitung aja dulu delta H-nya keadaan normal delta G-nya keadaan normal kita hitung dulu jadi aku bilang karena steam itu enggak ikut berreaksi ya kalian enggak usah memang bingungkan delta H-steam sama delta G-steam-nya ya kalian masuk dari delta H sama delta G yang berreaksi aja. Nah, ini yang tadi ditanyain sama Karen di sini tuh kita pakai kalau misalnya delta H-nya itu berhubungan dengan waktu ini dependen dengan suhu kita pakai rumah yang panjang ini kan nah, jadi karena itu kita butuh CP-CP masing-masing makanya di sini aku pakai aku nulis dulu kita nulis dulu aja CP-CP-nya atau sigma-nya juga jangan lupa kalian lihat dari V-nya juga itu raktan atau produk dan juga komisien itu berapa karena ini kan aku menaruhi di sigma kalian jangan kayak kalian punya A-nya tuh setian aja terus kalian langsung jumlah aja kalian cek dulu apakah dia itu dia itu raktan atau produk terus koefisiennya berapa itu mempengaruhi eh, disini ABC disitu komponen ya ini komponen kalau yang ABC disini itu yang ya koefisien yang diberitau di CP-CP-nya itu jadi kan jangan lupa sigma-nya ini berhubungan dengan dia itu raktan produk untuk koefisiennya berapa ini kan plus minus kayak gitu kalian dapat sigma-nya sekian kan dihitung dulu aja CP-nya masing-masing jadi kan kalau misalkan kalian lihat di persamaan 13.18 ya itu disini kan ada integral CP per RTT ada integral CP per RTT per T nah ini kalian hitung dulu aja masing-masing berarti persamaan kalian gak usah panjang-panjang kalian hitung dulu sendiri aja gak apa-apa tapi kalau kalian memang lebih nyaman kalian langsung menggabungkan sama persamaan itu juga isok gak masalah jadi aku ngitung masing-masing dulu nah di equation 13.18 itu kan dia itu taunya itu delta G per RT nah seperti yang kita ketahui K K itu sama dengan E pangkat min delta G per RT nah berarti kan delta G per RT itu sama dengan min len K yaudah kita substitusi aja jika kita dapat persamaan min len K sama dengan blablabla ini kita masukkan angka-angkanya sekalian semua lalu kita bisa dapat K ini berarti kita sudah mendapatkan K ketika suhu yang dimau yaitu 950 Kelvin nah sekarang yang kita butuhkan adalah menghitung G-nya masing-masing yang ini sama ini kita asumsikan dia tugas ideal juga yang bersamaan yang ini berarti K-nya sama dengan produk pereaktan kita masukkan komposisi G-nya masing-masing buat G-B sama G-C kan kita tahu kalau misalnya dia itu 0,1 kemudian kita masukin aja 0,1 0,1 terus disini aku menaikkan bersamaannya jadi yang 1 plus epsilon plus S eksekutok di atas 1 minus epsilon disini nah terus buat menyederhanakannya ini kan ada dua variable kan epsilon sama S kan kita gak bisa menyelesaikannya jadi kita bentuk persamaan yang lain kita tahu kalau G-B yang sama dengan epsilon per 1 plus epsilon plus S sama dengan 0,1 kita bisa dapat kalau 1 plus epsilon plus S itu sama dengan epsilon per 0,1 tinggal kita substitusi aja lalu kita bisa dapat epsilon nya kita masukkan persamaan ini lagi kita bisa dapat S nya kita dapat semua yang diminta adalah komposisi buat di reaktannya dan juga komposisi steam dan tinggal kita masukkan dengan persamaan yang kita punya tadi YA sama YS nya kita sudah dapat kayak gitu aku nggak tahu sih secara umum itu biasanya kalau misal di soal-soal itu mungkin udah diberitahu kalau kalian bisa waktu ujian ya, kalau diperbentuk ini kayak dibebaskan tapi kalau waktu di ujian itu waktu itu aku kayak udah diberitahu kalau misalnya YA itu delta H nya independen atau dependen terhadap suhu jadi tinggal memilih aja tapi kalau nggak diketahui memang sebenarnya lebih aman kalau kalian menggunakan yang panjang ini karena dia kan kayak yang paling akurat lah karena dia itu seperti yang kita tahu delta H itu seharusnya bergantung terhadap suhu tapi ya itu kalau kalian pakai ini otomatis waktu menguji kalian bakalan lebih panjang lagi oke gitu aja buat yang ikut problem 12-12 dan juga ini apakah ada pertanyaan? nggak ada ya guys? nggak ada kok ya kalau nggak ada nih kita lanjutin sama Juan bukan? gua bukan? oke gua 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 Oke tes Udah keliatan semuanya Yang habis ini aku bahas Soal nomor 1317 sama 1320 Jadi yang soal nomor 1317 Ditanya ada produk Etilen mau diproduksi dari Dehidrogenasi etan Eh etilen Dihasilkan Dari dehidrogenasi etan Jadi ini sebenarnya equilibrium ya lambangnya Salah aja Terus Mereka itu tuh mau di dekomposisi Intinya si etilen Etilen Oh iya ini etilen Etilen ini kan yang mau diproduksi Itu diproduksi dari dekomposisinya etan Dengan cara dehidrogenasi Berarti H2 nya Sehingga kita tahu reaksinya kayak gini Dibuat sendiri reaksinya Terus ditanya itu Misalnya Disuh 1100 Kelvin sama 1 bar Berapa komposisinya Produk Berapa komposisi produk Yang water free basis Nggak ada air Jadi sebelumnya disoalnya diketahui Kalau ada air Ada steam 0,5 mol Setelah Gampangnya Cara kerjanya Kayak yang Misno Jelasin juga Mirip Kalian sudah tahu reaksinya Berarti kalian sudah bisa tahu Koefisien totalnya Jadi ini Diingetin aja Kalau produk Berarti plus Kalau Reaktan Berarti minus Berarti ini kan 1 Tambah 1 Minus 1 Di totalnya 1 Terus Basis Disini 1 mol Sama Mula-mula Ada 0,5 mol H2O Jadi ini maksudnya Basis mol Total awal Yang masuk Yang masuk Ceritanya 1,5 mol Baru yang Hal pertama dilakuin itu Cari Epsilonnya dulu Sama 1 Epsilon Sehingga kita tahu Di akhir Kestimbangan Pada kestimbangan Akhir produknya itu Apa aja Ini 1 min Epsilon mol Epsilon mol Epsilon mol Nah Kalau fraksi Fraksi itu kan pengertiannya Mol dia Dibagi Mol total Jadinya kita butuh Mol total Semuanya Ini ditotalin 1 min E Tambah E Tambah Epsilon Ditambah 0,5 Tadi Makanya nanti Yang dengan Air Yang masih dengan air Itu Mol totalnya 1,5 Plus Epsilon Sehingga Kalau ditanya Fraksinya Tinggal Mol dia Per Mol total Nah disini Aman ya Terus Sama Langkah pertama itu Bikin tabel aja dulu Tabel untuk Memudahkan kalian Perhitungan Delta G Jadi ini untuk Komponen Etten H2 Etilen Ada A Ada B Ada C D Ini data Heat Capacity Terus ini Delta G Pembentukan Sama Delta G Delta H Pembentukan Di standar Itu juga dimasukin Dalam tabel Kenapa? Karena Kita kan butuh tahu Delta G yang total Yang hasil reaksi Jadi ini Bisa masuk dalam tabel Sekalian Biar Kita Enak Melihatnya Jadi cara pakai tabelnya Ini tuh dikali Dikali Jadi V Dikali A Baru ditambah 1 Kali 3,2 1 Itu jadi A totalnya dia Jadi A Akhirnya dia Itu juga sama Laku sama B C D Sama Delta G Sama Delta H juga Ini kan logikanya Jadi kayak Kanan per kiri Kalau ini Dikurangi Ini Jadi kalau sama aja Kayak ini Tambah Min 1 Kali min Sekian Ditambah 1 Dikali Sekian Akhirnya Sama kayak Kanan per kiri Kanan kurang kiri Sorry Sudah Sudah ditambilin Sekarang tahu Suhu yang Awalnya Suhu standarnya Referensinya 298 T yang dimau 1100 Tinggal dihitung Pakai Equation 1318 Nah Nambahin Equation 1318 Itu Sama aja Sama Equation 1320 Cuma lebih Dimampatin aja Yang 1320 Sebenarnya hal yang sama Oke Dapat Delta G Dari Equation 1318 Ini tinggal Masukin angkanya Semua A B C Yang dipakai Disini Yang Udah Disini Udah Akhir Totalan Hitung Jadi dapat Delta G Sekian Di suhu 1100 Sehingga Bisa didapat K Pada suhu 1100 Itu sekian Pakai Persamaan yang ini Hubungan Delta G Ke K K K ini kan Tantara Kesetimbangan Tinggal dibalikin Ke kesetimbangannya Mereka Berarti Kesetimbangan itu kan Kanan Perkiri Mudahannya Oh iya Sebelumnya Ini tuh Ada tekanannya Ini pake Rumus Equation 1328 Yang P Per P0 Tapi P nya Satu bar Jadi Yang gak tulis Pokoknya Kalian hati-hati aja Kalau P nya Bukan satu Berarti Disini Ini tuh Ada P Per P0 Yang ini tuh Y IV nya Kayak Tadi Rumus Yang ini Nah Rumus Yang ini I I I I VI I I VI Itu Maksudnya Gimana Berarti I VI Itu Berarti Y Komponen Misalnya Yang ini Itu Y Komponennya Ethylen Eh sorry Ini kanan Perkiri Sorry Salah Jadi ini kanan Perkiri Itu Ya Yang ini Kan Dikali Ini I Per I Terhadap Totalannya Jadi terhadap Fraksinya Y Per Y Jadinya Begini Yang ini Nah Berarti Y Komponen C2H4 Dikali Y Komponennya H2 Dibagi Sebenarnya itu Dikali juga Kan Lambangnya Begini Biar Diajarin sekalian Nih Lambangnya kan VI Tapi disini VI Negatif Punya yang ini Min 1 Makanya dia Jadi posisinya Penyebut Pembilang Sehingga Ini Dikali ini Per Ini Jadinya Nanti itu Ini Epsilon Kwadrat Per 1 Min Epsilon Kali 1,5 Plus Epsilon Nah ini Di kalkulator Masih bisa diselesaikan Pake persamaan Kalau kalian pake solve Ya harus diingat aja Epsilon itu Nilainya Harus mendekati Yang Mall Mall Ini Mendekati Mall Mall Basis kalian Biar Tidak terlalu jauh Nilai Epsilonnya Ini kalau diselesaikan Hasilnya segini Terus Tinggal dimasukin Sehingga tau Mall Akhirnya Mereka berapa Setelah kesimbangan NC2H4 NH2 Nya sama Mallnya Terus Karena water free basis Tinggal Sama Berarti mall Akhir Mallnya mereka Per mall total Tanpa air Jadi tinggal 1 Tambah Epsilon Bukan 1,5 lagi Sehingga jawabannya Ini sama Mall Mall Produk Praksimall Sampai sini ada pertanyaan Kalau enggak ada Kita lanjutin dulu 13,20 13,20 13,20 Itu ada Reaksi Reaksi Amonia Pembentukan Amonia Jadi sama Ditanya Yang A Ini semuanya sama Sebenarnya ditanya Intinya Kalian harus bisa cari Konstanta equilibriumnya dulu Baru bisa dibawa ke Pertanyaan-pertanyaan lain Oke yang pertanyaan pertama Sama Tentuin dulu Total Mall totalnya Terus mall-mall yang bereaksi Ini dari coefficient-coefficientnya Kayak gitu Ini ditotalin Dapat Terus Sama kayak cara yang tadi Ini karena elemental Jadi delta-g Delta-h H-nya enggak ada Ini bisa dihitung Dapat Sehingga bisa dihitung K K-nya Ini pakai 13,20 K-nya Pada suhu 300 Kelvin Itu Segini Yang ditanya Equilibrium Mall fraction Berarti Epsilon Yang ditanya Dapat K Kembalikan K-nya Ke persamaan Ke persamaan fraksinya Tadi Berarti nanti Yang ini Dibagi Mall total Ini bagi Mall total Ini kan agak Susah Ini sebenarnya bisa disederhanain Tapi agak susah Karena ada pangkat-pangkatnya Jadi Ini bisa disederhanain Kalau masih Pangkatnya dihilang Dikali Sesama pangkat Bisa disederhanain Pokoknya Atau disolve Dapat Epsilon-nya Segini Terus Kalau ditanya Moll fraction Ammonia Berarti YNH3 Sama dengan Epsilon Per 2 Min E Seperti itu saja Dapat Jawabannya Yang B Pada tempelatur berapa Kalau Fraksimall Ammonia 0,5 Berarti Ini dibalik Kalau ini 0,5 Berarti kita bisa Dapat Epsilon Dapat Epsilon Dapat Epsilon Bisa dapat K-nya Nilai K Terus Dari yang K Ini K298 Data K298 Itu Sama dengan K0 K298 K0 K0 Yang tadi Dihitung Di atas Yang ini Ini kan Sama dengan K0 K mula-mula K di 298 Ceritanya Jadi Bisa dihubungkan Pakai suhu Tadi Dihubungkan Dengan suhu Sehingga Dapat T Barunya Kurang lebih Sama Caranya Yang C Yang C Itu Pada suhu Berapa Kalau Fraksimall 0,5 0,5 Di 100 Bar Asumsi Ideal Gas Berarti Ideal Gas Pakai 1328 Ininya Kan Di 100 Bar P Per P P Per P P Nol Jadi Ada Ketambahan 100 Per 1 V Min 1 Berarti Kalau Ditanya K K Sama Dengan 1 Per 100 Dikali Yang Di 100 K Tadi Ini Sudah Kita Hitung Sebelumnya Yang Ini 6,1584 Makanya 1 Per 100 Dikali 6,1584 Sehingga Kaliannya Sekian Terus Ditanya Suhu Nanti Kalian Carinya Sama 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 D D Diketahuinya Sama 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 Campurannya Itu Solusi Campurannya Itu Ideal Senyawa Mixture Ideal Gas Itu Ketambahan Yang ini Ketambahan C Coefficient Fugasitas Jadi YI Sama Kalian Buka Normal Kalian Buka Normal Kayak Yang dibuka Begini Sama Kayak Kesembangan V Nya Juga Sama Jadi Kanan Per Kiri Jadi V N H3 Dibagi V N H3 Dibagi V Nya Ini Dikali Coefficient Jadi Sama Ini Tulisannya Ini Ini Maksudnya Sudah Dihitung Di atas Jadi 1 persenatus Kali 0,05 84 Adalah Ini 0,06 Sehingga K Yang Baru Ini Tinggal K Dikali Ini K Dikali V V V Terus V V V Fungsi Suhu Nanti Ini Aku Bisa Asumsi Dulu Aku Menganggap Kalau Kita Nyarinya Di Suhu 300 Kelvin Nyari V V Jadi Sama Kayak Ini Sama Kayak Di Bab 11 Bisa Dibuka Aja Rumus Buku Bukunya Di Rumus Bab 11 Untuk Ngitung V Itu Pakai Equation 11 68 Ini Aku Pakai Persamaan Virial Dua Suku Kalau Sama Ini Salah Caranya Sama Kayak Gini Mereka Tanya Jika YNH Itu 0,5 Berarti Epsilon Diketahui Segini Nanti Kan Bisa Cocok Dicocokin Gitu Ini Suhunya Dicari Sama Kalau Yang Di C Nanti Ini Dibuka Terus Kan Kalian Dapat Nilai K Terus Dicocokin K Kalian Itu Kalau Dibuka Lagi Dikembalikan Kesini Terhadap Fungsi Suhu Itu Udah 0,5 Udah Bisa Ngasilin 0,5 Atau Belum Sampai Itu Bisa Berarti Nilai K Kalian Tinggal Dimasukin Ke Fungsi Dia Terhadap Suhu Sehingga Dapat Suhu Akhirnya Kayak Gitu C Sama D Kayak Gitu Nanti Yang D Lebih Ribet Ada V Sehingga Ini kan Awalnya Asumsi Yang Suhunya Lebih Tinggi Lagi Gak Apa Cuma Ini Biar Kasih Lihat Cara Hitungnya Aja Data Datanya Dari Appendix TR Berarti 300 Terhadap 300 Bagai 298 300 Dibagi TC Bar Ikutin 100 Dibagi 34 Ini pake Equation 1168 Terus yang H2 Ini kalo kalian Mau pake Data Appendix Itu Sama Aja Yang Ini Aku pake Equation 358 Sama Equation 359 Dimana Omega 0 Tapi kalo kalian Mau ikutin Appendix Omega Ngga 0 TR Yang Lainnya Dihitung Nanti Hasilnya Sama Aja Dapet V Sama Sehingga Sehingga Cara Ngitung K Nya Itu Kayak Tadi Yang Pake Rumus Ini Itu Sama Ada P Per P0 Ada Yi Terhadap Vi Terus Ada Ada V Terhadap Vi Pangkat Vi Jadi Kayak Koeficien Fugasitasnya Kanan Dibagi Koeficien Fugasitasnya Raktan Perkiri Kanan Perkiri Tetapan Sehingga Didapat K Baru K Yang Ini Nanti Kalian Cocokin Lagi Ke Nilai Dibuka Kan Dapet Nilai Epsilon Dapat Nilai Epsilon Terus Masukin Epsilon Ke Komposisinya YNH3 Bisa Ngasih 0,5 Atau Enggak Kalau Enggak Berarti Kalian Trial Lagi Suhunya Eh Kalau Enggak Berarti Bukan Nilai K Kurang Belum Tepat Sehingga Suhunya Bisa Kalian Asolusikan Lagi Atau Cari Yang Mendekati Terus Pakai Rumus Yang Ini Eh Ya Begitu Sorry Dapat Epsilon Sehingga Kalian Tahu K Itu Udah Tepat Berarti Kalau Kalian Tahu K-nya Udah Tepat Tinggal Biar Lebih Akurat Aja Mendekati Gitu Bisa Pakai Rumus Yang Ini Untuk Cari Suhunya Kalau Untuk Yang Ini Kan Asumsi Kalian Udah Pakai Suhu Tentu Jadi Nggak Perlu Cari Suhu Lagi Harusnya Kalian Dapat Asumsi T Yang Disitu K-nya Tepat Bisa Menghasilkan Epsilon Yang Bisa Menghasilkan Fraksinya 0,5 Berarti Itu Sudah Menang Suhunya Untuk Yang 1317 Sama 1320 Apa Ada Pertanyaan Itu Suhunya Ya Nina Dulus Itu Misal Aku Trialnya Trial Suhu Tapi Tidak Trial Dari Awal Tidak TRPR Itu Fungsi Eh TR Fungsi Suhu Misal Aku Cuman Trial Dari Masukin Trial Suhu Itu Efek Nggak Ya Menter Hasilnya Trial Dari Atas T Dari TR Iya Nah Trialku Cuman Waktu Karena Aku Pake Rumus Yang Dependent Jadi Pake Integral Aku Cuman Trial D Itu Neto O Oh kalau nyari ke yang ini Itu tuh Kan gak ada ngaruhnya ke V Iya gak sih Tapi kan ngaruh ke Suhu Misalnya aku nyari suhu Oh V Kan kita mau hubunginnya K-nya terhadap rumus yang ini Jadi ada ketambahan V Sehingga V-nya tuh bukannya dari TR Fungsinya TR Iya V-nya itu dari fungsinya TR Sehingga kayak ngitungnya memang harus Dari awal Fungsi TR kan bergantung dari T Iya T asumsi tuh Misalnya T asumsi awal ku tuh masih kurang tepat Kan harus tak trial lagi Iya Nah berarti aku trialnya kan harus dari atas Ngitung V lagi Iya Nah misalnya aku gak gitu Pakai cara Pakai cara K yang panjang Yang pakai integral Iya Terus T yang tak dapetin tuh Tak masukin ke rumus itu lagi Buat dapetin Yang baru Terus di trial 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 lagi Nilai K-nya kamu dapat dari mana? K-nya dari Yang T asumsi awal doang Itu Kan kamu dapat ke yang ini Iya toh Iya Dari asumsi awalmu 300 Iya Kalau kamu masukin ke sini Ke sini toh Ke yang ini kan Panjang ini kan Bukannya dapatnya rasa 300 lagi T-nya Misal Tapi asumsi awal ku beda kan Gak pas Misal asumsi ku gak 300 gitu Gak pas Eh Oh Nina ngitungkannya pakai persamaan apa Nin Pakai yang panjang Nah iya Kalau kamu masukin ke yang panjang lagi Balik lagi sejujurnya Iya gak sih Iya gak sih Kemarin tuh aku ngitung Sing 1921 tuh Trialnya soalnya gak kayak gini Sama Mansol bener gak? Sama Mansol bener ya Nah sama Tapi masalahnya Kayak gak tak trial dari awal gitu loh Soalnya kan TR kan ya Fungsi dari T yang asumsi ku tau Mungkin yang caranya Nina tuh Maksudnya ngefek di Yang di C masih bisa kali ya Tapi kalau yang D Dicoba aja Belajarin Ini aku West Coast Tak coba memang Yang D Tapi yang 1921 Itu hampir sama memang Ya nanti ayo lah Skip ayo Ya Ferran Aku agak bingung sih Kalau urutan trialnya Kan pertama Kayanya kan udah dapet dari Suhu awal kan kok Terus Aku tadi agak mis runtutan Dapet T barunya lagi Yang mana Dimasukin kemana lagi Kayang baru ini Itu dimasukin Kayang dari Kayang dari suhu trial Dimasukin ke Itu dimasukin Ke Oh yang ada P nya Ya kan Ya yang epsilon Ini Oh ya karena tekanannya Satu bar Kalau satu bar ya Dia anggap gak ada gitu Yang tekanan Ya ya Yang P Yang P Ya West Kita kasih lihat Mana yang ini Sehingga Kan dapet nilai epsilon Cocok gak sama Eh epsilon nya bisa Ngasilin 0,5 gak Di fraksi NH nya Kalau gak bisa Berarti asumsinya Masih salah Berarti ganti Gantinya itu Pendekatannya seberapa Gitu Atau coba-coba aja Ada kayak Persamaan looping nya Gitu gak Persamaan looping nya Itu setahuku Bentar ya Kayak dari epsilon Yang kita dapetin Mungkin bisa cari T Berikutnya Untuk trial lagi Gitu mungkin Looping nya Itu Dari Gitu mungkin Atau coba-coba Mungkin dulu kayak Oh 300 kurang Naikin A400 Gitu gak ya Mungkin kita coba-coba Berarti Kalau kurang Misalkan masih jauh Gak dapet 0,5 Epsilon nya Berarti Suhunya Entah ku naikin Atau ku turunin Gitu biar nanti Coba yang mendekati Gitu ya Harusnya kan Tekanannya misalnya Makin naik Berarti suhunya juga Harusnya Setara yang C tadi Tapi lebih turun sedikit Kayak gitu Main 570an Yang disini nanti 560an Oke Thank you Ada pertanyaan lain Sambil Kupikir Kupikirin Cara lain Terima kasih Ada pertanyaan lain Terima kasih Kocuman Kalau misalnya Aku nyari Itu pake second virial Gak pake Itu ya apa Hasilnya gak sama Mendekati sih biasanya Ini kan mendekati Iya tapi gak apa-apa Nanti suhunya juga Cuma beda tipis Beda dua terancat gitu Gak apa-apa Oke oke Hmm 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 Oh Sorry yang tadi Halo Yang tadi itu Kayaknya Nina bisa benar Yang maksudnya langsung masukin ke K panjang Atau langsung masukin ke dependen suhu Jadi kalian ini kan di asumsi tuh awalnya Ini juga asumsi ku kerendahan sih harusnya Jadi harusnya Tadi kalian kan dapat K Bisa di Kamu baru ingat ini Langsung ke dependen suhu aja Kenapa Kenapa Di sini Itu tuh sudah Dihitung Kalau Eh F0 nya tuh udah Dianggap Kalau yang bisa 0,5 Jadi tinggal di hubungkan ke suhu Yang ini Berarti nanti kan dapat suhu baru K nya kan kayak gak konstan Kalau masih berubah-berubah T nya T nya nanti memang naik Eh T nya dianggap Mendekati ini sih Ini nanti kan dapat K baru K barunya dibawa ke sini Ini nanti gak tau suhunya Kayak gitu Itu harusnya hasilnya dekat Dengan asumsi suhumu yang Yang awalnya itu berapa Soalnya kan koefisien fugasitas Mendekati gitu loh Biasanya Jadi urutannya tuh Yang misalnya C Ini kan K nya udah dapet K baru Jadi kan Kalau yang Baru pakai cara yang ini Sebelumnya kan K nya disini 6,1584 Sudah dapet K baru 0,0 nih Ganti aja ini 0,06 Sehingga kan dapet T nya Yang T baru kan Kayak gitu Itu yang T yang ditanya Yang disini juga Jadi Dapet nilai V nya Itu dapet Nilai K barunya K nya dipakai ke Rumus yang dependen suhu Sehingga dapet suhunya Kayak gitu Oh jadi epsilon nya Langsung udah asumsiin aja Emang mau 0,5 gitu berarti Iya Iya Sambil dicoba aja Berarti kalau gitu TRPR nya Gak di trial lagi gitu Atau tetep kena Enggak kan ya Enggak Enggak Kalau pakai cara yang kayak gitu Enggak Enggak Eh harusnya Harusnya kena Enggak sih Kok kan TRPR ngaruh ke fugasitas Fugasitas nanti kan Hubungannya Sama Sama K nya kan Enggak Kalau dia berubah K nya Berarti suhu kan pasti berubah lagi kan Ya wes Ulang lagi Ulang lagi sampai kamu itu gak berubah Nah itu ngitung K nya yang Sorry kok K nya yang baru itu Berarti kan dipengaruhi sama suhu yang baru juga kan Karena V nya berubah-berubah kan soalnya Yang di persamaan yang ada Itunya Eh Benar Oke berarti semua harus di trial Berarti PR TR Fugasitas Suhu Kalau V nya muncul Jadi ini misalnya Aku Dapat K yang ini ya 0,02 Dibawa ke Sini Dapat T nya 400 misalnya Terus 400 ini aku hitung lagi V nya disini Dapat Dapat V yang baru Lala Hitung nilainya Ternyata K nya naik 0,1 5 misalnya Eh 0,05 misalnya Ya toh Oh berarti T nya kan Gak tepat tadi 400 itu Sehingga dihitung lagi ke sini Mana ya tadi Nah dibawa lagi ke sini Dapat T nya 570 misalnya Di 570 dicoba lagi Ternyata dapat nilai K nya 0, Apa nilai T nya Nilai K nya sama kayak yang tadi Oh ya berarti Berarti suhu Berarti suhu yang tadi itu udah benar Sebelumnya Sebelumnya kamu Nyompa ini gitu loh Ya toh Karena K nya udah konstan Kayak gitu Jadi T nya yang dipakai Tinggal T yang sebelumnya Sebelum titik itu Gini misalnya gini nih Biar tak perjelas aja Ini dihitung Aku dapet 0,02 Ternyata kalau 0,02 Dibawa ke sini Suhunya dapet Suhunya berubah Berubah Jadi 300 misalnya Hitung ulang Eh jadi 300 Jadi 400 misalnya Hitung ulang 400 Ternyata K nya berubah K nya kan berubah Berarti suhunya otomatis berubah Kamu harus merubah lagi suhunya Berarti kamu yang baru Dibawa ke sini Sehingga dapet T nya Misalnya 568 Ini tuh 568 T nya Sudah dapet T nya 568 Kamu coba lagi Ternyata K nya K nya kan berubah Ini kan percobaan pertama Karena suhunya dari 400 ke 500 Berarti kan berubah Ya ke 500 itu berubah Sehingga misalnya dapet 568 Itu K nya 0,03 misalnya Di suhu 568 Terus kamu tinggal trial lagi 0,03 nya dibawa lagi ke sini Ternyata T nya itu sama Sama-sama ngasih ini 568 Oh yaudah berarti Itu udah benar nilaikannya Berarti T Produk T yang ditanyakan itu Suhunya Pasacribrium ya 568 Kayak gitu berarti trialnya Berarti equation yang dipakai Itu tiga ya kok K yang panjang Yang Pakai Delta G Ya itu Yang atas tadi untuk Oh gak kepakai ya Enggak Itu cuma Buat K Enggak 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 kepakai kok Berarti yang 13-15 Terus sama yang Ada fugasitasnya Sama Ya Sama ya Fugasitas itself Ya yang ini ya Ini equation 13-27 Kalau gak salah Atau 26 Kita buka Untuk Yang ini tuh Campuran yang ada fugasitasnya Campuran Senyawa Ideal solution Ideal solution Itu 13-27 Kalau dia Ideal guess Itu 13-28 Yang lain paham Nanti coba aja Aku coba bandingin Oh ya nanti ini Di-share kan Gua pdf-nya Biar bisa Di-referensi aja Kan juga ada PR Itu yang bikin Nanti ini di-share Thank you Terima kasih yang lain sudah paham atau masih belum ngerti atau ada pertanyaan lain yaudah kalau tidak ada responsinya selesai hari ini sampai sini